Karena khawatir tertular, virus warga di beberapa daerah tanah air menolak proses penguburan jenazah kasus corona. Selain memastikan pemakaman korban corona dilakukan dengan prosedur yang aman, sejumlah gubernur meminta warga berempati pada korban serta keluarga yang berduka. Kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah yang meninggal karena terjangkit virus corona terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di sebuah desa di Banyumas, Jawa Tengah. Video amatir yang viral di Instagram memperlihatkan aksi warga menghadang ambulans pembawa jenazah korban corona. Lantaran ditolak warga, ambulans terpaksa berbalik arah kembali menuju ke rumah sakit. Aksi penolakan terhadap pemakaman pasien COVID-19 juga terjadi di Depok, Jawa Barat akhir Maret lalu. Warga menolak karena khawatir jika pasien korban virus corona yang dimakamkan di pemakaman umum akan menularkan virus pada warga sekitar. Setelah diberi penjelasan, warga akhirnya mau menerima pemakaman pasien terinfeksi virus corona. Karena pemakaman korban ada corona kan pak, jenazah korban, ya kan minimal warga takut. Itu merusakkan? Ya, merusakkan warga. Jadi warga merusak, ya. Jadi itu pak, kalau masalah makaman, pak, begini kita dari dukung nggak pernah nolak ke sini. Mau berapa, mau salian lima, enam juga nggak ditolak gitu. Karena kan makaman umum. Kasus penolakan warga Banyumas terhadap pemakaman jenazah terjangkit virus corona jadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar meminta warga berempati dengan para korban serta keluarga mereka. Tolong betul, saya meminta, saya udah tanya pada beberapa pakar, kalau itu sudah meninggal, terus kemudian prosedur SOP-nya sudah bagus, semua sudah dibungkus, itu tidak apa-apa. Yang penting, Anda nggak usah ikut melayani, ikuti prosedurnya. Maka kalau sudah digubur, sudah selesai. Karena virusnya akan ikut mati juga di situ. Jangan ditolak. Satu, stigmatisasi pada korban dan keluarganya, termasuk yang sudah meninggal, pasti akan sangat sakit. Yang kedua, masyarakat yang sudah terstigmatisasi itu akan ditolaki di mana-mana. Kasian, dia butuh dukungan, bukan musuh kita kok. Ingat banyak yang sudah sembuh, maka saya mohon kepada masyarakat, ikuti ketentuan yang ada dari pemerintah dan akan ditolak. Jagalah perasaan mereka, sakitnya seperti apa sih keluarganya. Melihat mukanya nggak boleh, melihat mayanya nggak boleh, orang tercintanya meninggal, dan kemudian melayat juga nggak boleh, itu sudah sakit. Tolong jangan ditambah lagi perasaan sakitnya mereka. Imbauan kepada warga untuk tidak menolak pemakaman jenazah terjangkit virus corona juga dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Edy menegaskan, jenazah korban COVID-19 selalu ditangani sesuai prosedur sehingga aman dikebumikan. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan lima pemakaman khusus jenazah terinfeksi corona. Saya tegak untuk kita menjadikan aman semuanya. Ada SOP pemberlakuan terhadap mayat. Dia harus dibungkus plastik, dia harus dimasukkan ke dalam kotak, dan petugaslah yang mengkebumikan. Tidak ada saudara, keluarga yang ikut serta untuk dalam penguburan. Tidak ada yang menolak. Penolakan pemakaman terhadap jenazah korban virus corona di berbagai tempat membuat warga desa Banjar Anyar Banyumas Dewa Tengah rehatin. Sebagai bentuk solidaritas terhadap para korban serta keluarga mereka yang berduka, warga bersama tokoh desa menyatakan siap menerima pemakaman jenazah pasien corona dari daerah mana saja di wilayah mereka. Atas dasar kemanusiaan, desa Banjar Anyar menyediakan tiga tempat pemakaman umum jauh dari permukiman. Tiga TPU tersebut siap digunakan jika ada daerah lain yang butuh memakamkan jenazah korban corona. Tim Liputan, Kompas TV